Intro Banyak orang mengatakan mahal saat diajak mengkonsumsi makanan kesehatan atau suplemen Tapi mereka baru sadar saat penyakit mulai menggerogoti tubuh mereka Mereka baru sadar bahwa keputusan yang mereka pilih adalah salah Sekarang saya tanya kepada Anda Kualitas hidup Anda apakah dilihat dari semua barang-barang Anda yang berharga? Seperti memiliki rumah dan mobil yang mewah Atau mungkin memiliki gadget tercanggih sekalipun mungkin Tapi apakah semua masih ada harganya saat kesehatan Anda mulai tergantung? Ya, Anda tentu tahu jawabannya kan? Mulailah Anda merencanakan kehidupan dan masa depan Anda yang jauh lebih baik Dengan dimulai belajar hidup sehat dan Awali satu langkah Anda dengan mengkonsumsi makanan sehat Olahraga yang cukup akan membantu kesehatan Anda jauh lebih baik Konsumsi suplemen kesehatan adalah jalan termudah dan terbaik Untuk membantu menjaga tubuh kita menjadi semakin sehat dan semakin kuat Mari bersama Armina Daili kita jaga kesehatan keluarga kita Dan biar kita selalu menjadi insan yang sehat, kaya, dan berkat Armina Daili Solusi Masa Depan Indonesia Terima kasih telah menonton! Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Anda dalam intips, inspirasi, dan tips sukses Masya Allah, luar biasa Dan yang luar biasa Kita akan terus membersamai Bapak-Ibu dalam satu jam ke depan Ya, hari ini Masya Allah, luar biasa Sudah banyak yang hadir di intip ya Yang mungkin tidak sabar, pengen tahu apa dan siapa yang hadir Nah, saya pengen siapa nih? Sahabat intip, sahabat intip yang sudah hadir Ada Mbak Chandra, Assalamualaikum Ada Ibu Fatima Jombang Ada Ambon, Masya Allah Ibu Hani Ada Malang Hadir, Masya Allah Ada Melora Ada Ibu Suyad Mbak Getar Ya, Waikumsalam Ada Ibu Ani Herawati Ibu Beta Kediri Dan Mejana Serang Ya, jangan lupa Bapak-Ibu Kita share link ini Semoga bisa menjadi amal jariah kita semua Dan jangan lupa Nanti di akhir acara Kita akan adakan sesi tanya-jawab Siapkan pertanyaannya dari sekarang Simak ya, simak materinya Tetap ambil posisi senyaman mungkin Biar materinya masuk ke Bapak-Ibu semua Ya, hari ini saya tidak sendiri Seperti biasa Setiap Senin saya ditemani dengan seseorang yang luar biasa Beliau leader sekaligus seorang bidan Yang masih aktif menjabat sebagai pegawai negeri sipil Tapi Masya Allah Beliau juga menjadi salah satu Prai riwayat dan top leader di Armina Daili Kita panggilkan, kita hadirkan beliau Ibu Bidad Mahmuda Assalamualaikum, Buda Anah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Tetap cantik, luar biasa Alhamdulillah Ya, Bu Mahmuda Hari ini kita akan Nanti akan ngobrol tentang ATM Ya, yang kita tahu ATM itu adalah mesin uang Iya, untuk ngeluarin uang kan Bu Ana ya Kita ke bank Kita gesek Keluar uangnya Itu yang dinamakan ATM Tapi di sini nanti Beda ya Bu Ana ya ATM-nya di sini nanti Ilmunya itu luar biasa Yang bisa melahirkan banyak peraih riwayat Dari kata ATM itu ya Bunda ya Dan sudah tergukti Sampai saat ini banyak peraih-peraih riwayat Milyarder muslimah baru di Indonesia Ya, Bunda Ana Betul banget ATM bukan mesin uang di sini Tapi bisa menghasilkan juga Jadi mesin uang buat Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu melaksanakan hal yang sama Apa sih ATM? Nanti kita akan bahas Tentang ilmu ATM itu sendiri ya Bu Mahmuda Amati, tiru, manut Itulah singkatannya Dari ATM itu sendiri Nah, kira-kira Bu Mahmuda itu sudah paham Apa belum sih dengan ilmu ATM? Ya Kata-kata ATM ini kan memang mudah ya Bu Ana ya Diucapkan ya Amati, tiru, manut Tapi Alhamdulillah Bunda Ana Saya mendapatkan ilmu ini dari mentor kita Itu mulai 2013 Kata-kata amati, tiru, manut Dan ini Bunda Ana Saya praktekkan Alhamdulillah sampai saat ini Rezekinya terus mengalir Nah, ini penasaran sekali buat sahabat intip ya Bunda Ana ya Karena banyak sahabat intip yang baru Menjalankan bisnis ini Sehingga kata-kata ATM itu Masih Anu Bunda Ana Masih bingung Masih asing gitu ya Apa sih yang dilakukan dengan kata ATM itu? Iya Bunda Ana Tapi malam ini nanti Akan dikupas tuntas ya Bunda Ana ya Oleh mentor miliarder kita Iya, jadi rasa penasaran kita semua Nanti akan terobati Semuanya di intip Sekarang kita akan buka Apa sih ATM itu ya Kan kelihatannya mudah banget ya Amati, tiru, manut Gampang diucapkan Tapi belum tentu bisa melakukan Nah, kita nanti akan bahas tentang ilmu ATM Dengan pakar dan praktisinya Umah muda Yang hari ini akan hadir Yang selalu setia mendampingi kita semua Beliau ya Kita hadirkan Beliau adalah seorang wanita tangguh Seorang dosen dahulunya Kemudian berhijrah Menjadi seorang pebisnis networking syariah Dan Masya Allah Berkah wasilah bisnis ini Rejekinya luar biasa dasyat gitu ya Beliau di 6 bulan pertama Di periode sekarang Itu mendapatkan rezeki Lebih dari 1,7 miliar Dalam 6 bulan Masya Allah kan Nah, di periode-periode berikutnya Beliau mendapatkan rezeki-rezeki Yang tidak kalah spektakuler Nah, hari ini beliau luar biasa Mau berkenan hadir Membersamai sahabat-sahabat intip semua Untuk mengupas tuntas Apa sih ilmu ATM Nah, jangan lupa Bapak Ibu di akhir Nanti akan ada sesi tanya-jawab Silahkan Bapak Ibu siapkan pertanyaannya Makanya biar tidak lupa Tulis nanti ya Biar kita bisa jawab bersama-sama Dengan mentor miliader kita Nah, siapakah beliau Wanita tangguh Wanita yang penuh keajaiban Beliau akan hadir Adalah Ibunda Hajah Inqrisa Supartina Kita hadirkan beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana Bu Mahmuda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Iya Bunda, Masya Allah Bunda, saya selalu merinding Mendengar Bunda itu ada di satu video Yang selalu menjadi inspirasi saya Dan sebelum Bunda Menuju topik ATM Saya ingin membutuhkan video Yang bikin merinding banyak orang Kita lihat dulu Bunda Adalah secepatnya Segera mungkin Menjadikan Seribu miliader itu terwujud Sampai dengan akhir Tahun 2021 Dan pastikan Bapak Ibu adalah bagian Dari seribu miliader Tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda, sebelumnya saya ucapkan Selamat atas rewardnya Yang luar biasa Itu menjadi Suatu bukti Bahwa di Armina Daili ini Ada Rezeki yang luar biasa Yang bisa dicapai semua orang Mungkin saat ini Bunda Inggris Yang mencapai suatu saat Kita semua Bahkan dapat gilirannya ya Bund iya pasti Bu Ana, karena bisnis networking itu seperti itu Bu Ana yang terdekat itu nanti dicapainya semua pasti bisa betul banget, ya bunda topik hari ini luar biasa, the power of ATM bukan masing uang, tapi amati tirumanut, nah kita semua mungkin penasaran ya, apa si ATM, amati itu berarti kan melihat, tiru itu menduplikasi atau mencontoh manut itu ya manut, cuman ngomongnya mudah Bun tapi untuk ngelakon, itu kadang-kadang butuh proses yang luar biasa dan semua sebenarnya paham ya Bun, ATM ini dibutuhkan untuk sukses di bisnis networking, tapi kenapa sesah banget untuk dilakon di semua orang bunda jadi karena kita berada di bisnis networking networking lah, makanya penerapan ATM itu ternyata sangat penting dan sangat perlu, sehingga kita harus tahu kekuatan dari kita patuh kepada ATM tersebut di bisnis-bisnis yang ada itu sering kita mencari istilah apa sih ATM, kalau kita googling itu ATM itu biasanya definisinya adalah amati setelah itu diamati ditiru kemudian M nya adalah modifikasi jadi dalam mindsetnya adalah amati setelah diamati ditiru dicontek kemudian lakukanlah modifikasi terhadap produk tersebut atau apa yang ditiru tadi sehingga memiliki ciri yang baru nah di dalam bisnis networking bisnis networking itu bisnis duplikasi kalau ATM seperti itu yang kita terapkan ternyata hasilnya tidak sama sedangkan mentor kita Pak Juli itu menginginkan hasil dari para mitra itu minimal sama seperti Pak Juli minimal loh ya artinya kalau sudah menamanya minimal kan maksimalnya unlimited gitu loh jadi akhirnya dibentuklah apa namanya cara kerja yang kita sarankan harus melakukan yang namanya ATM amati tiru dan manut sampai mana batasan manut itu sampai minimal dia sama dengan lidernya sama kita sudah sama lalu ada lagi ada lagi ada lagi ya sehingga akhirnya begitu kalau tidak dilakukan yang namanya manut tadi belum apa-apa karena orang biasanya cenderung kan liar pikirannya liar maksudnya itu pikirannya ya bukan orangnya jadi suka suka punya ilmu kan macam-macam orang masa lalunya juga macam-macam beliefnya macam-macam sehingga ketika menjalankan di bisnis ini cara kerjanya itu semaunya gitu padahal sudah ada yang sudah sukses sudah ada yang sudah lebih dahulu sudah tahu jalannya jadi lebih enak menjalankannya kenapa enggak dengan cara singkat mengikuti aja para leader suksesnya para apa leader leader miliardernya gitu ya diikuti aja orang enggak ada yang menjerumuskan juga dan setelah itu jadi miliarder seperti itu awalnya Bu Anna iya ya berarti kan ATM dulunya modifikasi ya Bunda ya tapi setelah kita pelajari setelah dapat ilmunya dari mentor itu ternyata M-nya itu manut agar apa agar kita rezekinya sama dengan mentor setelahnya sama ya Bunda ya jadi enggak boleh modifikasi kalau modifikasi itu kan artinya punya ide sendiri buat apa Bunda acara sendiri ya Bunda ya yang itu nanti tingkatannya itu kalau modifikasi arahnya akan kemana Bunda ya apa bisa lebih meningkat atau malah kemana-mana jadi kalau M-nya modifikasi bukan berarti seseorang itu dikekang ide-idenya enggak karena kalau modifikasi itu agak berbeda dengan inovasi ya kalau inovasi jadi inovasi itu lebih pas dibandingkan dengan modifikasi kalau inovasi itu caranya sama gitu ya cara kerjanya sama hanya di inovasi diberi misalnya dulu kita offline gitu kan sekarang seminarnya online berarti cara kerjanya saja yang di inovasi jadi bukan modifikasi cara kerjanya nah kenapa seperti itu karena kalau enggak terbentuk duplikasi-duplikasi yang baik dalam bisnis networking itu yang paling penting adalah modeling model punya model sehingga model ini ditiru dicontek dengan cara seperti apa ditanamkan konsep ATM nah bagaimana sebuah konsep ATM ini secara secara ilmiah gitu ya karena kalau Pak Juli sama Bu Ingers itu kan melakukannya otodidak dengan pengalaman dengan karena kami juga dulu adalah staff pengajar jadi metode pendekatannya ATM itu seperti itu mungkin kan belakangan ini kita sudah banyak ahlinya kenapa konsep ATM itu sebaiknya memang diterapkan sehingga akhirnya pencapaian tujuan dari para mitra untuk jadi miliader itu jadi semakin cepat nanti kita hadirkan Bu Anandye iya iya bunda nah kita gimana sih cara ATM yang baik itu yang di ATM apanya nih bun kira-kira apa yang diamati apanya apanya yang manut apanya gitu bun kan ada cara kerja ada lebih kalau saya sih senangnya melihat itu hati pikiran dan sikapnya jadi di dalam bisnis yang kita lakukan saat ini tuh pengalaman ya menunjukkan bahwa 90% adalah kualitas dari hati pikiran dan sikap sehingga akhirnya membuka semua rejeki semakin dekat sama yang di atas sama Allah terus hubungan hablu minanasnya baik hablu minan Allah baik hablu minan alam baik jadi 90% yang diperbaiki adalah itu dan itu yang ditiru dari diamati ditiru tentu yang bagus-bagus aja lah kalau yang gak bagus ya gak usah ditiru gitu ya kemudian setelah itu baru 10% ini adalah masalah di teknisnya cara kerjanya jaringannya kemudian lain-lainnya yang ditiru tapi yang yang paling utama adalah mindsetnya cara berfikirnya visinya itu yang ditiru Bu Ana iya 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 Bumamuda silahkan masih penasaran ini Bunda tentang ATM ya nah ATM ini Bunda ya ketika mitra kita itu tidak ATM bilangnya ATM Bunda tapi setelah kita amati ternyata itu tidak ATM ya Bunda ya terus sebaiknya apa yang harus kita lakukan Bunda karena kita sering ngajarin tentang ATM ATM bilangnya iya saya ATM iya saya ATM tapi ternyata setelah kita tahu belinya itu kita tahu tidak ATM jadi harus bagaimana ya Bunda iya jadi kalau ATM yang paling kelihatan itu Bu Mahmuda adalah di dunia tentara tentara itu punya namanya jiwa korsa nah ketika sang komandan ini bilang tiarap ya semua harus tiarap kan manut coba kalau misalnya tiarap dia modifikasi tidak mau tiarap dia ketembak kan gitu ya nah itu jadi jiwa korsa ini begitu ada satu aja yang berbuat kesalahan dari satu pasukan ini semua kena hukuman gitu artinya sebenarnya di bisnis networking kita ini kalau ada satu saja yang berbuat tidak baik atau berbuat kurang baik ya kepada sistem kerja kita ini maka itu yang terjadi adalah sebenarnya kerugian kepada seluruh mitra kerja Armina Daili misalnya kita dibilang jangan pakai di marketplace nah kemudian dia disitu kita kena tegoran semuanya semua kena enggak pandang bulut siapa pokoknya kena namanya kan kita membawa kesatuan nama branding kita gitu ada lagi misalnya yang melakukan apa namanya harga di bawah cutting price di bawah harga yang kena semuanya jadi dia enggak bilang si A orang akan bilang perusahaannya yang dibilang itulah bahayanya makanya dari awal bapak itu betul-betul menancapkan udah ATM dulu ATM dulu manut dulu manut dulu dan saya sering dengar itu dari Pak Harun ya Pak Harun itu paling seneng tuh dengan udah kalau enggak manut suwi jadi miliardernya kan gitu seperti itu emang betul gitu jadi ikuti aja ikuti aja dan kalaupun ada yang enggak ngikutin biasanya dia akan perputarannya itu dia keluar dari lingkaran itu biasanya gitu makin jauh makin jauh akhirnya dia keluar dari dia akan menyendiri dia akan cara kerja sendiri seperti itu itu terasanya seperti itu Bu Ma Muda biasanya ya gejalanya tidak ATM itu begitu Bu Ma Muda ternyata gejalanya dia akan menyediri dia itu ditemukan Bunda Anam muntaper mundur tanpa berita karena tidak ATM nah mitra-mitra mungkin Armina Daily mungkin yang merasakan gejala-gejala seperti itu coba konsultasi sama lidernya ya itu tanda-tanda tidak ATM kalau Anda menyendiri kemudian bikin acara sendiri tanpa konsultasi sama lidernya berarti termasuk tidak ATM kata Bunda ya Bun nah ini Bun satu lagi Bunda tuh sering ataupun leader-leader sering mengatakan harus ATM ATM begitu pentingnya ATM dalam membangun aset ya Bun kenapa sih Bun kenapa kita harus ATM biar sukses di sini karena pencapaiannya ingin sama enggak gitu siapa yang di ATM ini misalnya ini kan ATM sama Pak Juli artinya dengan mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Juli minimal nanti hasilnya sama tapi kalau sudah melakukannya berbeda maka biasanya hasilnya berbeda maka kenapa kita cenderung untuk mitra ayolah ATM dulu kalau nanti biasanya yang harus kita waspadai adalah ketika sang mitra ini sudah mempunyai riwet yang agak lumayan nah itu mulai itu jiwanya jiwanya mulai ber berapa ya bergelora berontak ya merasa enggak kayak gitu ya pada saat seperti itu lah kita yang harus saling menjaganya tapi kalau memang sudah tidak bisa diberi informasi sudah itu ya biasanya ya Bapak sih cenderung ya enggak apa-apalah yang penting dia sudah jadi miliader gitu jadi biasanya kalau satu senti aja ya satu senti melakukan modifikasi maka nanti mitra-mitra-mitra berikutnya itu akan modifikasi semua dan kita akan lihat nanti akan berbeda-beda caranya dari dari grup itu caranya jadi beda jadi penting banget sih Bu Anah untuk kalau ingin grup kita kuat gitu ya itu maka yang dilakukan adalah apa yang kita lakukan akan ditiru oleh mitra kita makanya kalau kita sudah enggak ATM mitra kita akan jauh lebih enggak ATM sama kita makin lagi makin lagi makin lagi makin enggak ATM makin enggak ATM sebenarnya enggak ada yang harus kita curigai dari ATM tersebut kan Bu Anah karena yang di ATM kan itu bukan misalnya sholatnya misalnya kita kan sholat lima kali misalnya ya wajibnya ini dijadikan sepuluh kali misalnya oke lah itu boleh lah kita enggak ATM kalau kayak gitu terus kalau hal-hal yang di luar yang enggak seharusnya dilakukan kemudian harus jegor sumur misalnya harus merangkak kayak gitu mungkin itu enggak boleh di ATM makanya enggak ada salahnya sebenarnya kita di ATM yang dilakukan oleh para leader besar ini bukan hal-hal yang menjerumuskan bukan hal-hal yang jelek tapi justru hal-hal yang membuat para mitra itu bangkit kemudian para mitra itu memiliki sebuah mental baja mental menjadi pejuang biasanya yang diarahkan adalah mental untuk tidak tidak mengeluh mental untuk terus berjuang mental untuk menjadi pedagang jujur dan amanah mental bahwa kita adalah penerus daripada cita-cita masa lalu dari orang tua kita dari guru-guru kita dari orang-orang terdahulu yang menginginkan Indonesia jaya yang menginginkan rakyatnya semuanya makmur kan menjadi hal-hal yang positif sebenarnya dan kayaknya kalau udah seperti itu jangan dicurigai ATM yang seperti apa yang dikira-kira oleh para mitra sehingga dia enggan untuk melakukan manut tadi Bu Ana dan Bu Mahuda ya bun ATM tuh kadang oh iya kalau aku ada untungnya aku manut kalau gak ada untungnya dia aku aku agah manut kadang-kadang seperti itu nah kira-kira apa nih bun yang mempengaruhi ya proses ATM nih bun ada gak yang bisa mempengaruhi proses ATM nih bun enaknya kan kalau kita kalau Bu Inku sama Pak Juli tuh tipikalnya karena dari pengalaman Bu Ana kita hadirkan aja dari sisi brain orang ahlinya nih orang ahli sehingga akhirnya dari ATM ini membentuk perilaku yang tersendiri perilaku yang perilaku yang mulia perilaku yang menjurus kepada perilaku-perilaku yang positif dan perilaku-perilaku yang mengarah kepada junjungan kita Nabi Muhammad mungkin kita hadirkan aja Bu Ana betul bunda ya hari ini memang kita kedatangan tamu juga yang luar biasa yang beliau mau bersama kita dan akan mengupas dari segi keilmuan dari sudut pandang perilaku ya beliau seorang dosen di salah satu universitas di Udayana Bali dan beliau juga kebetulan mitra dari Armina Daili ya kita hadirkan beliau dokter Muhammad Fairus Abadi Assalamualaikum Pak Fairus Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bunda Anam Selamat datang di Inti Pak Fairus ya sebelum Pak Fairus kita tanya ya tentang ATM ini dari segi keilmuan perilaku kita akan memberikan hadiah yang luar biasa video buku buat Pak Fairus silahkan insyaallah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati para ayah para ibu yang saat ini sedang berjuang untuk keluarganya untuk anak-anaknya apa kabar mudah-mudahan saya doakan selalu dalam badan sehat penuh berkah penuh dengan resipi yang berlimpah selamat menikmati baik terima kasih sekali kesempatan saya bisa hadir di kegiatan intips yang keren ini yang super keren di Indonesia berbicara tentang bisnis dalam skema perilaku yang membawa kita semua memperbaiki HPS kita dan membawa kita semua menjadi seorang miliarder baik kita bicara tentang ATM ya tadi bunda ana ya ATM itu adalah bagian dari formula sukses yang disebut dengan nyut ya ada yakin kemudian ada ulet gitu ya niat yakin ulet kemudian duplikasi ya atau disebut dengan ATM nah bagaimana sih kita membedah ATM ini dari sisi ilmu perilaku ATM ini adalah hasil formulasi dari orang yang sudah menemukan jalannya gitu ya menemukan jalannya menuju kesuksesan nah ini dalam bisnis networking seperti yang kita sedang jalani ini sebenarnya kesuksesan ini kan cuma dipengaruhi oleh bagaimana cara kita memublikasi menapaksilasi perjalanan mentor dalam menyelesaikan konflik dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan yang dialaminya sehingga dia mencapai kesuksesan dibandingkan dengan improvisasi sebenarnya hal ini lebih gampang dilakukan dibanding dengan improvisasi atau modifikasi itu tadi karena jalan suksesnya sama jadi orang yang sudah berjalan duluan dia akan mengalami hal-hal yang kemungkinan besar juga akan dialami oleh kita para mitranya sehingga kalau menyelesaikannya pun caranya sama mungkin di awal Bu Inggris, Pak Juli trial and error saya yakin pasti lewat jalan sini, lewat jalan sini kemudian kontang, panting, dan sebagainya sehingga akhirnya menemukan jalan yang jalan itu bisa diambil jejaknya oleh kita semua untuk menuju ke sana dan buktinya juga sudah banyak nah mengapa ya perilaku ATM amati tirumanet ini menjadi formula sukses mengapa? karena menurut kajian filsafat ilmu ilmu itu bisa diterapkan dengan mudah kalau dia memenuhi tiga kriteria yang disebut dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi tentunya sekaligus saya mau nijin ya kepada para guru besar yang mungkin saat ini juga hadir pada intis kali ini kepada para saintis, para ilmuwan saya mengutip beberapa teori di sini jadi yang pertama adalah ontologi kalau ilmu itu ada ontologi atau ada wujudnya ada yang diikuti kalau dalam hal ini kita di business networking adalah ada orangnya yang sudah sukses nah maka itu bisa diikuti maka bisa diterapkan ATM itu atau ilmu itu bisa diterapkan yang kedua ada caranya yang disebut dengan epistemologi sesuatu yang ada caranya itu pasti menyampaikan kita pada sebuah tujuan dan yang ketiga bisa dilakukan atau aksiologi jika tidak memenuhi ketiga unsur ini hanya dua saja yang dipenuhi maka sebuah ilmu itu susah diterapkan misalnya ada contohnya orang yang sudah sukses ada ada caranya menempuh tapi yang bisa melakukan itu hanya orang-orang tertentu saja tidak berlaku secara luas maka hal tersebut tentu akan sulit atau sebuah bisnis yang berjalan ada caranya sukses bisa dilakukan secara itu tapi belum ada contoh suksesnya maka itu juga akan membuat orang mengikutinya juga tidak dengan sepenuh hati sehingga mengapa ATM ini menjadi sebuah formula sukses di bisnis duplikasi di bisnis networking karena dia memenuhi tiga unsur ini yaitu ada wujudnya ada orang yang sudah sukses menjalani jalan tersebut ada caranya kita diberikan cara kan Bunda Ana Bu Inggris dan juga kita diberikan cara dan cara itu bisa dilakukan nah sehingga hal ini menjadikan ATM ini menjadi formula sukses nah kemudian kan muncul nih pertanyaan-pertanyaan tadi dari Bu Mahmudah dan juga Ana gimana sih cara menjalannya ATM gitu nah tadi dari Bunda Inggris juga menyatakan seperti itu kalau misalnya kita pakai jiwa kursa pakai jiwa kursa semua hari ini semua tiarap maka tiarap akan tiarap semua tiarap yang tiarapnya paling sesuai dengan yang dipahami yang dimaksud oleh seorang mentor maka dia adalah orang yang menapartilasi dalam suksesnya tiarap itu kan macam-macam ya ketika kita tiarap kepala kita hadap kemana nih hadap ke tanah atau ke kiri ini tiarapnya ini nah hadap ke depan atau ke bawah tiarapnya ini semua sangat menentukan dalam rangka untuk meraih jalan sukses dari proses mentoring tersebut oleh karena itu ada beberapa yang menyampaikan bahwa saya sudah ATM gitu ya saya sudah ATM nih tapi iya ya saya sudah ATM saya siap ATM Bunda saya siap ATM kan banyak sekali tapi sudahkah kita berinteraksi dengan yang kita ATM atau belum nah jadi begitu ATM itu interaksi mungkin di next slide ya nanti tentu ada diskusi saya lanjutkan sedikit saja nah perilaku baru ya ini adalah cara kerja ATM menurut teori social learning atau belajar sosial jadi perilaku baru ini terbentuk bisa dibentuk bisa dibentuk karena adanya interaksi antara faktor lingkungan dengan faktor personal nah sejauh mana kita ATM melakukan ATM ya sesering apa kita berinteraksi dengan yang kita ATM itu ya semakin sering kita berinteraksi dengan yang kita ATM maka semakin pas posisi yang diinginkan ya interaksi kita interaksinya personal banget kalau syaratnya di ATM ini bukan hanya interaksi misalnya hanya dengan dari jauh ya kita interaksinya dari jauh bukan seperti itu tapi sampai bertanya sampai menanyakan kembali atau mengevaluasi sudah benar belum posisi saya menanyakan kembali kepada orang yang ingin kita ATM ini kira-kira kurang kemana posisinya dan sebagainya semakin interaksinya semakin bagus maka perilaku baru atau kesuksesan baru semakin cepat terbentuk kenapa orang sudah mengaku ATM tapi belum sukses karena misalnya gimana caranya oh nyut niat aku udah niat yakin yakin udah yakin ulet udah duplikasi ya duplikasi tapi niat yang seperti apa niatnya sama gak dengan mentor yang atau orang yang kita mau tiru kesuksesan nah ini kalau gak terjadi komunikasi dan interaksi kan gak nyambung kita mikirnya bener aja niat udah bener tujuan hidup bahagia dunia akhirat ya bahagia ku dengan bahagiamu kan berbeda gitu lah kalau bahagianya itu sudah satu bahasa maka akan terbentuklah kesuksesan yang minimal sama seperti yang Pak Juli sampaikan begitu Bu Ana Bu Mahmuda Bu Inggris ini semakin memperjelas Bunda Inggris tadi kan menyampaikan ya bahwa ketika tidak ATM maka dia akan menjauh menjauh ini baru paham sih ya Bun disini ternyata interaksi itu mempengaruhi dari ATM itu sendiri gitu makanya ketika semakin menjauh semakin tidak ATM ternyata ada hubungannya interaksi dengan ATM itu Bun ya jadi kayak garis edar gitu ya Pak Pak Doktor ya jadi semakin mungkin ini yang dibilang sama Pak Juli itu silaturahmi jadi ATM dan silaturahmi jadi semakin sering kita mengetahui visinya semakin sering kita mengetahui kayak apa sih yang mau kita capai gitu ya misalnya miliader tuh miliader yang kayak apa kayak itu kayaknya seberapa dan kayak apa gitu itu penting sekali ternyata ya Pak sehingga penting banget untuk mengetahui nempelnya ini kan ATM tuh amati tiru nempel ke siapanya ini sangat penting tentunya ya Pak Doktor jangan salah sampai salah ngambil ngambil model kan gitu ya Pak gitu ya Pak ya sebenarnya kalau model kan kita sudah banyak ya bahkan yang saya dengar di periode ini saja sudah meningkat ya perakhir reward dari yang sebelumnya puluhan menjadi ratusan itu semua kan bisa model bagi kita semua nah kalau saya sih lebih ke personal kita gitu ya artinya sejauh mana kita mengambil hikmah atau kedekatan kita silaturahmi kita kepada orang yang memang kita mau ATM gitu ya jadi itulah sebut dengan interaksi nah interaksi ini kan macam-macam ya kalau saya sih sebagai orang biasa tentu interaksi saya ya silaturahim berkomunikasi gitu ya saya dengan leader saya itu hampir setiap hari saya kontak dalam rangka untuk ATM jadi dalam rangka untuk bukan saya bertanya ini tapi bagaimana saya merekam apa cara beliau menyampaikan ilmu cara beliau menyampaikan hikmah cara beliau menyampaikan strategi ya itu yang yang kami rekam yang saya rekam sehingga interaksinya jadi sangat erat gitu loh silaturahimnya silaturahmi'erah memang ada orang-orang yang ini saya mbak gak punya ini kemampuannya terus terang kebatinan ya jadi dibatin aja telepatu waduh sudah nyampe ini gitu ya tanpa teknologi ini mungkin orang yang ilmunya kebatinan ya mungkin bisa tapi ATM ini saya hampir gak bisa kebatinan kita harus keluar dari apa diri kita yang lama untuk menjadi diri kita yang baru dengan mendatangi soan gitu ya kepada orang yang memang memiliki ilmu itu sudah menjalani dan sudah begitu oleh karena itu saya terharu sekali di bisnis ini dan bahkan saya baru dengar ya di bisnis ini begitu reward dibuka orang saling meminta ridho satu sama lain gitu yang secara harfiah dalam bisnis itu kan sebenarnya sesuatu yang hubungannya tidak langsung tapi ternyata disitulah letak upaya silaturahmi dalam rangka untuk meminta keridhoannya untuk ditiru untuk dicontek untuk dilakoni gitu ya dan ketika seorang sudah sama keridho maka insyaallah keberhasilan itu cepat lebih cepat sampainya jadi begitu mungkin mudah-mudahan yang saya jelaskan ya jadi interaksi bukan hanya ATM tapi ATM yang interaksi ATM yang berkualitas luar biasa sekali ya sudah jadi kita di KMB juga rejeki banget ada dokter dokter virus ya yang siap mendampingi kita para mitra miliader yang ingin yang tadi yang seperti Bu Mahmud bilang saya sudah saya sudah ATM saya sudah sudah manut tapi kok belum sukses ternyata jawabannya malam ini ya Bu iya Bunda ternyata di interaksi Bunda ini lebih jelas malam hari ini ya interaksi penting sekali meskipun pandemi kita kan bisa via online ya Bunda ya menggunakan teknologi sekarang bisa WA bisa telpon seperti apa yang dilakukan dokter virus setiap hari komunikasi terus sama lidurnya ya Bunda saya itu sebenarnya salut banget sama dokter virus gitu belah seorang dokter tapi mau merendahkan hati berinteraksi bersilaturahmi dengan lidernya yang mungkin notabene belum apa ya kalau mungkin dalam istilahnya belah seorang dokter gitu loh Bund mau merendahkan hati mau konsultasi mau telpon lidernya itu memang salah satu dari faktor personal mungkin ya dokter yang dibutuhkan untuk ATM ini ya kalau dari saya pribadi ya kenapa saya melakukan hal tersebut ya karena yang saya tahu gitu ya setiap orang ini kan berbeda satu sama lain gitu ya orang itu ya inilah kalau kita ini kan kadang kita yang harus duluan kita yang harus kita yang sudah apa ya lebih lebih bagus kita yang sudah lebih apa ya lebih bermakna dibandingkan orang lain rasa-rasa semacam inilah yang menghindari orang untuk bisa nempel ya untuk bisa berinteraksi dengan lidernya makanya kepada sahabat sati yang sedang menyaksikan ya coba nanti setelah acara ini ya coba diambil handphonenya kemudian di telpon lidernya gitu ya di telpon lidernya maka disitu pasti akan terjadi sebuah hubungan komunikasi yang yang akan mendekatkan hati satu sama lain menyampaikan rasa satu sama lain sehingga rosonya itu jadi nyampe kalau rosonya udah nyampe ya perilakunya juga akan nyampe karena perilaku itu bergantung sikap selama sikap kita masih jauh walaupun kita berdekatan maka kita tidak akan menjadi satu hati gitu ya tapi kalau sikap kita ini sudah dekat walaupun posisi kita berjauhan maka insyaallah duplikasi itu akan terjadi pol-polan pada diri kita karena kita saya bukan untuk kita sendiri nanti dan juga untuk memuliakan banyak orang nanti gitu iya ya dokter virus kita juga akan memberikan kesempatan mungkin sahabat intip yang punya pertanyaan punya unek-unek boleh ditulis di kolom komen insyaallah mumpung ada mentor miliader dan dokter virus yang siap membersamai sahabat intip semua ya silahkan tulis di kolom komen akan kita bacakan ya bubah muda mungkin ada yang mau ditanyakan ya luar biasa ya dokter virus ya dari apa yang sudah disampaikan ini mengingatkan kembali kepada saya bahwa pentingnya untuk interaksi jadi setelah acara hari ini nanti kita harus perlu interaksi sama leader sama mentor tentunya sebagai leader dan mentor itu pasti bahagia ya bunda ya di telpon di WA tapi kebanyakan banyak sih mitra-mitra yang merasa sungkan merasa enggak enak itu padahal kita-kita bunda increase pastinya dengan welcome 24 jam bunda ya apa yang kita rasakan bisa kita sampaikan nah dokter virus tadi ATM itu kan menjadi formula sukses ya dokter ya itu ada waktunya enggak dokter kapan formula suksesnya itu ATM-nya bisa dijadikan formula suksesnya ya betul ya betul sekali mbak mbak muda ya jadi ada faktor internal dan faktor eksternal tentunya saya ke faktor eksternal dulu ya sebuah kebiasaan ini semakin sederhana maka semakin mudah untuk di ATM berilaku itu semakin sederhana semakin mudah di ATM misalnya pagi hari kita minum segelas air putih yang ditetesi dengan Asia Pro gitu ya rutin itu jauh lebih gampang daripada kalau saya daripada sit up 100 kali gitu ya ya kan gitu nah ini jangan lebih gampang manfaat sehatnya insya Allah sama-sama dapatnya gitu ya tapi kebiasaan yang sederhana ini lebih cepat dipiru nah itu secara eksternal lebih cepat tercapai nah secara internal ya tentu ketika ATM itu amatitirum manet itu sudah menjadi kebiasaan maka itu semakin cepat terbentuk perilaku baru bicara tentang kebiasaan ya jadi perilaku kita ini kan ada yang kebiasaan dan ada yang bukan kebiasaan kan nah misalnya kita mengangkat tangan ya dengan tangan kanan ketika ditanya ayo siapa yang bisa dijawab satu tambah satu berapa dapat hadiah satu miliar maka angkat tangan sebagian besar pakai tangan kanan kalau di Indonesia gitu ya nah itu kan kebiasaan tidak lagi dipikir karena kalau dipikir kan antelah soalnya ayo satu tambah satu berapa jawabannya yang benar dapat satu miliar ada gak kira-kira dari sekian banyak orang ini berpikir dulu saya mau angkat tangan pakai tangan kanan atau tangan kiri lebih banyak mudaratnya pakai tangan kanan atau kiri nah lebih banyak berpikir dalam menuju ATM ini dan akhirnya gak jadi ATM nah itu semua dikoordinasi oleh bagian otak yang ada di depan namanya Logos Kontalis disini ini tempat mengambil keputusan selama ATM itu masih ada disini ya ini maka akan berat bagi seorang untuk melakukan ATM kepada mentor tapi kalau ATM itu sudah berada di daerah otak di belakang di belakang itu disebut di daerah medula di batang otak maka itu ATM akan sangat ringan dilaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan gitu loh oleh karena itu orang-orang yang dia banyak dia berpikir dalam melakukan ATM dia akan lebih cepat capek belum ATM dia sudah capek sudah berkerut-kerut yang didahinya gitu ya karena memang disini yang banyak digunakan kan gak ada kerut itu di bagian belakang gak ada orang berkerut bedanya kalau di bagian belakang kan gak ada orang berkerut karena orang itu kalau ingin sukses lakukan kebiasaan sukses jadi sukses adalah kebiasaan sehingga terbiasa menjadi sukses dan sukses itu selalu menjadi kebiasaan ketika reward itu jadi kebiasaan maka ya kebiasaannya ya dapat reward kan gitu ya karena semuanya sudah dikendalikan disini dan ini ringan kalau di belakang itu softwarenya ringan karena gak perlu ada pro kontra karena semuanya sudah ada kebiasaan sekarang ATM-nya masukkan kebiasaan misalnya ATM kita Thor ikut Thor Thor adalah kebiasaan bukan lagi sesuatu yang kita harus putuskan hari ini ikut atau tidak tapi Thor adalah kebiasaan jadi ringan jadi kebiasaan itu akan menjadikan kita menuju kesuksesan atau mungkin yang disebut mekanisme sukses otomatis ya Bun ketika kita biasa melakukan 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 maka yang keluar ya itu yang kebiasaan sukses itu ya Bun kebiasaan menjadi karakter karakter akan berubah nasib kan gitu ya dari pikiran jadi ketindakan tindakan-tindakan yang kita mau jadi miliader tindakan-tindakan miliader tadi yang dibilang Pak Dokter tindakan miliader menjadi kebiasaan-kebiasaan miliader kebiasaan-kebiasaan menjadi karakter miliader dan gak lama lagi jadi miliader mungkin gitu ya Pak Fahirus saya ada terkait Pak Fahirus gini Pak Bapak kan udah mengenal Pak Juli bisa gak kasih contoh biar teman-teman yang baru ini melihat ATM-nya ATM apa satu aja dari apa yang dilakukan Pak Juli terus jadi jadi merubah merubah perilaku dari Mitra-Mita Armina Daily-nya Pak Juli gimana Pak satu aja sehingga mereka jadi berubah gitu satu kalau Pak Juli jadinya banyak satu aja kalau saya dari dari Pak Juli yang saya ATM-nya yang saya usahakan untuk ATM-nya adalah HPS bagaimana kita bagaimana kita setiap hari setiap saat setiap nafas dalam hidup kita ini selalu memiliki HPS yang baik hati yang baik pikiran yang baik dan sikap yang baik kepada siapa saja karena itu bagi saya adalah sarana pembuka banyak hal termasuk diantaranya rezeki yang berkah berlimpah kalau yang lain-lain itu kan teknis ini kayaknya materinya bunda infis tapi ya benar tapi itu benar yang lain-lain itu teknis yang lain-lain itu teknis proses rekrutmen kemudian CR itu semua ketika kita HPS kita sudah baik maka tinggal kita menunggu saja Allah memberikan ridulnya dengan ikhtiar ini kita menjadi seorang miliarder yang rahmatan dihalamin kapan itu ya tinggal kita menunggu saja Masya Allah merindih ya jadinya kalau kesana iya juga mungkin saya pernah tahu ya kalau tidak salah dokter virus itu sebelumnya juga tidak klik dengan Arbina Daili tapi begitu mendengar mentor miliarder miliarder kita Bapak Juli Irmayanto beliau langsung klik bun mungkin pertama-tama cuma mendengar lama-lama dekat lama-lama melihat lama-lama ikut zoom gitu ya dokter wah ini jadi membuka rahasia bahkan bukan hanya tidak klik ya Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang saya tengah mengalami sudah lah pasti ada selesai saya berdebat dengan istri saya tentang bisnis bukan hanya enggak klik kalau enggak klik kan ya cuman enggak klik istri saya menjalankan saya saya berdebat saya berdebat apa sih bedanya bisnis ini dengan bisnis mohon maaf networking yang lain kan bermaksud ini pengalaman saya pribadi yang namanya apa duplikasi mencari mitra mencari mitra itu kan sudah jamak ya pada bisnis-bisnis networking yang banyak di dunia ini kan banyak tapi ternyata ketika kita tarik kepada apa yang disebut dengan hati yang baik pikiran yang baik dan sikap yang baik maka turunannya ke bawah ini jadi sangat berbeda kita bukan mencari tapi kita menemukan jadinya kata kerjanya jadi berbeda kita menemukan kemudian kita bukan kaya tapi kita kaya dan mengkayakan kita bukan hanya umroh tapi juga umroh mengumrohkan dan haji menghargikan nah ini semua kan jarang terjadi ketika orang itu sudah pegang uang jadi Bapak mentor kita Pak Juli itu sudah dengan wasilah beliau sudah mempersiapkan siapapun yang menjadi kaya nanti akan menjadi kaya yang rahmatullahi alami nah ini yang saya jumpai disini dan kebetulan pada saat itu saya lagi pusing juga itu ya merumuskan sebuah temuan baru terkait dengan riset saya yang sudah lama sekali dilaksanakan dan kebetulan waktu malam itu klik banget antara hati pikiran sikap dengan perilaku ngilmu merosok dan melakoni yang saya rumuskan kembali kliknya disana ya masya Allah kalau ngomong tentang mentor saya pasti meleleh pun jadi keingat gitu boleh itu luar biasa mengajarkan kita yang simple tapi mendalam gitu HPS itu kemudian ATM kemudian nude dan kemudian ketika dokter virus klik muncullah yang ilmu ngerosok dan melakoni itu yang luar biasa proses yang tidak mudah tapi itulah yang namanya suatu mungkin Allah sudah membalikkan hati ya bun ketika Allah sudah bergendak jadi lawakan jadi benar tinggal kita jangan khawatir tinggal kita ya Pak Pak ya jadi apa yang sudah dilakukan Bapak tinggal terus menerus kita bareng-bareng menjadikan wasilah-wasilah berikutnya itu memiliki hati pikiran sikap-sikap yang terbaik tadi terus menerus terus sampai umul akhir ya Pak dan itu pasti jadi amalan jariah kita semua nantinya amin iya bagi yang belum klik dengan pasangannya jangan khawatir saya termasuk salah satu orang yang mengalami itu dan satu saja istri komah insya Allah dibukakan pintunya sama Allah nanti sama istri saya aja Bu anak gimana resepnya apa doanya saya juga gak tahu ya luar biasa Bunda malam ini itu banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Bunda dari dokter Fahidus gitu ya yang semuanya pasti berarah ke kebaikan seperti mungkin ini menjadikan lentera bagi mentor kita yang ilmunya selalu kita bahas selalu kita bicarakan kita juga nanti pinknya seperti beliau Bunda di beliau di puncaknya itu memberikan yang terbaik buat banyak umat dan di saat kembalipun juga dicintai banyak umat didoakan banyak umat itu harapan yang bikin ngiri kita semua Bunda bahkan beliau saat ini sudah nyaman itu dengan mengalirnya amal jariah amal jariah dari ilmu ilmu beliau yang terus mengalir Bunda Bunda Ana sebelum acara diakhiri ini ada pertanyaan Bunda Ana biar tidak menjadi ganjilan dari istri untuk dokter virus mohon pencerahannya dokter adakah tanda-tanda seorang mitra itu sudah melakukan ATM dan tanda-tanda tersebut sejauh mana ATM itu dokter baik mohon izin untuk memberikan sedikit opini mudah-mudahan bermanfaat yang ditanyakan tanda-tanda ini tanda-tanda proses atau tanda-tanda hasil kalau tanda-tanda hasil kan sudah jelas parameternya kalau di bisnis networking syariah kita ini di Arminan Delia itu adalah reward itu tanda-tanda hasil tapi kalau tanda-tanda proses adalah seringnya mitra bapak ibu sekalian menghubungi leader menanyakan hal-hal yang bahkan menurut leader itu adalah hal-hal yang remeh-remeh hal-hal yang sangat remeh-remeh bisa jadi hal-hal yang dia menanyakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan bisnis-bisnis secara langsung gitu ya misalnya apa bangun pagi apa pertama kali yang dibaca itu yang dan sebagainya itu semakin sering maka dia sedang berproses dia sedang berproses untuk ATM sehingga silaturahmi inilah yang saya pikir juga jadi salah satu variaber berkahnya bisnis di networking syariah ini karena silaturahminya selalu terjadi jadi ketika seorang mitra sudah menjadikan ciri-ciri perilaku kalau dia sering menghubungi leadernya menanyakan saya harus ngapain menanyakan bahkan ketika dia mau melakukan sesuatu pun pamit walaupun tidak pamit tidak apa-apa tidak ada yang menyalahkan tidak ada yang akan dia dimarahin tapi dia melakukan itu untuk mencari posisi terbaik dalam rangka menduplikasi semuanya yang berkaitan dengan bisnis networking ini jadi begitu bosri mudah-mudahan bisa ada manfaatnya apa yang saya terima kasih semakin sering interaksi semakin sering kita komunikasi dengan leader kita yang sukses maka itulah tanda-tanda ATM makanya bapak ibu segera besok atau jangan lama-lama malam ini juga angkat teleponnya kemudian hubungi leader sukses anda termasuk mentor miliarder kita waktu dulu bunda sampai tengah malam pun beliau itu rela menghabiskan waktunya untuk telepon bukan kita yang telepon beliau yang telepon ke kita ke kami jam 2 malam jam 1 malam itu masya Allah banget beliau sediakan waktu 24 jam untuk kita semua nah bapak ibu gak usah sungkan gak usah takut lagi untuk berkomunikasi dengan leader suksesnya termasuk dengan mentor miliarder begitu ya bunda boleh ya bunda kita telepon karena itu yang mungkin dipunyai teman-teman rasa sungkan rasa bingung rasa takut untuk menghubungi leader ataupun mentor miliarder kita ya mungkin ada pertanyaan lagi yang bisa ditampilkan ya 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 tentunya kita harus tahu ya bunda dalam etika menghubungi itu kan kita harus kita jaga supaya apa ya bukan sungkannya yang kita kedepankan tapi waktu yang tepat saat yang tepat dan juga kesempatan yang tepat untuk menghubungi itu juga merupakan variabel bagaimana seorang leader itu bisa keluar ilmunya untuk di ATMI nanti yang di ATMI jengkelnya kan kita repot juga nanti kebawahnya jadi wah betul sebelum telepon bisa disambungkan di waktu yang tepat mungkin ya sebelum WA bunda inggris WA leader sukses mungkin kita akan cari moment biar kita ngumpulnya asik gitu ya jadi lebih intens lagi ya bunda masya Allah tidak terasa sudah 60 menit setengahnya 60 menit dan banyak pertanyaan bunda yang belum kita belum sempat kita jawab insya Allah nanti di waktu lain waktu kita akan tanyakan ke bunda ya sahabat-sahabat intip yang mungkin pertanyaan belum terjawab di malam ini ya ya maaf bunda ya bunda ana karena sudah di penghujung acara ya bunda ana jadi ATM ini sangat gimana mungkin bunda inggris mau menyampaikan pesan sebelum di akhir acara kita tutup bunda iya iya inilah yang namanya Allah kirim kepada kita jadi kan Pak Yuli melakukan sesuatu itu kadang dengan feeling beliau dengan pengalaman dan dengan otodidak dan dalam setiap saat beliau selalu kan berdoa bahwa ya Allah saya mau fokus di bisnis ini mau untuk menggerakkan umat dan sebagainya dan ternyata ketika kita fokus kita menjadikan diri kita adalah mahnit bagi rejeki bagi semuanya HPS diperbaiki dan semuanya dilakukan optimal terus dikirim sama Allah ada Pak Dr. Fairus ada Bu Haida ada Pak Subhan jadi orang-orang yang orang-orang yang dikirim Allah ini adalah betul-betul manusia-manusia yang dari sisi akademisinya bagus komplit hatinya mulia kemudian akhirnya bisa menjadi sebuah sebuah metodologi yang disupport secara akademisi bukan karangan Pak Juli jadi beliau sudah lakukan teman-teman diperkuat dengan keilmuan kemuliaan hasil-hasil riset dari para ahli-ahlinya sehingga mulai hari ini mitra kita seluruh Indonesia harus semakin yakin ATM itu adalah kunci sukses untuk segera menjadi miliarder di Arbina Delhi amati tiru manut dengan leader suksesnya dan kemudian lengkapi dengan namanya STMJ silaturahmi ta'un saling memuliakan maka kita semua akan jaya bersama dalam waktu yang terlalu lama seribu miliarder insyaallah di akhir tahun 2021 itu betul-betul akan kita rasakan bersama amin 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 masyaallah bunda pak virus terima kasih banyak atas hadirnya malam ini menemani sahabat intip semuanya yang selalu kangen akan ilmu bunda dan insyaallah bunda kita pengennya setiap Senin bunda mempersamai kami dengan ilmu-ilmu yang luar biasa ya mohon maaf bunda dokter virus kalau ada salah kata dari kami terima kasih banyak salam terima kasih bunda pak virus iya bumah mudah tidak terasa satu jam kita bersama-sama ilmu tadi masyaallah luar biasa asik banget gitu dan kurang ya bunda anak waktunya masih banyak yang ingin ditanyakan tapi karena sudah 60 menit luar biasa sekali dan luar biasa di komunitas miliarder berkah ini menyajikan sesuatu yang ilmu-ilmu yang luar biasa dari pagi sampai malam mungkin dari pagi sampai pagi lagi kita banyak sekali keilmuan-keilmuan yang disajikan oleh komunitas miliarder berkah termasuk intip setiap Senin jam 8 malam kalau Bapak Ibu setiap harinya kita akan ada coffee morning jam 9 malam setengah 9 pagi maksud saya kemudian ada ngeret coffee bareng with Andin kemudian brand sweet iratia rajam 11 dan kemudian dilanjutkan tour oleh dan ada lagi keilmuan tour online setengah 4 kemudian malam banyak lagi keilmuan dari BIM dari Rabu kemudian ngemal hari Sabtu apa lagi ya Sultan konsul hari Minggu insyaallah setiap mempersamai mitra-mitra miliarder semua demi terwujudnya seribu miliarder ya Bunda Ana hadir-menghadirkan ya Bunda di setiap acara karena ilmu itu adalah cahaya dan ilmu itulah yang akan menarik rezeki Bapak Ibu semuanya nah mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dari kami berdua ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan ya kami berdua mengucapkan wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh salam miliarder sukses sehat sukses sehat kaya berkah Allahu Akbar sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati